Lanjutan kasus penipuan arisan online Amanah Untung Ril di pengadilan negeri Jambi, jaksa menghadirkan dua orang saksi yaitu Nabila dan Erza yang merupakan peserta arisan tersebut. Dalam keterangan saksi, mereka yang juga sebagai korban tertarik ikut serta disebabkan ada endorse pada selebgram Jambi. Kasus penipuan arisan online Amanah Untung Ril yang dikelola oleh Terdakwa Devi sebagai owner berlanjut di pengadilan negeri Jambi dengan agenda pemeriksaan saksi Nabila dan Erza yang dihadirkan oleh jaksa. Dalam keterangan Nabila sebagai saksi menjelaskan untuk membantu mengenalkan dan menambahkan jumlah anggota, Devi memakai jasa selebgram Jambi. Nabila mengakui tertarik disebabkan adanya endorse di salah satu selebgram Jambi serta banyaknya testimoni dari anggota peserta sebelumnya. Dari sekian banyak testimoni, salah satunya merupakan kenalan Nabila yang membuatnya semakin yakin akan arisan tersebut. Dalam hal ini, Lexi Fatarani kasih penkum ke Jambi dijelaskan kerugian terhadap korban mencapai puluhan juta rupiah. Menilai Terdakwa Devi tidak bersikap kooperatif, hal ini bisa menjadi catatan bagi jaksa dalam tuntutan. Dari hasil persidangan kerugian yang diderita tiap korban bervariasi, rata-rata juga 10 juta hingga 30 juta rupiah. Kedepan, tiap Kamis juga akan kita hadirkan saksi-saksi kurang lebih 5 tiap sidangnya, supaya sidang cepat selesai dan nanti ada tahapannya yaitu penuntutan. Hingga saat ini juga Terdakwa masih belum kooperatif, di mana tidak menyampaikan hasil kejahatannya secara jujur, belum membalikan kerugian kepada korban. Hal ini akan menjadi catatan oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Iqbal, Cek TV, Melaporkan.